Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, makamah berkesimpulan. Satu, makamah berwenang mengadili permohonan akuo. Dua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tiga, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Empat, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Lima, permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226 dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076 amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan-permohon untuk seluruhnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!